Ternyata gulungan kawat sepul memiliki jumlah lilitan yang berbeda-beda. Sepul merupakan salah satu komponen penting pada sistem kelistrikan sepeda motor. Komponen ini memfasilitasi seluruh kebutuhan kelistrikan. Selain itu, tak bisa sembarangan dalam menggulungnya karena setiap lilitan ada jumlah dan hitungannya. Hal ini dikarenakan lilitan tersebut mempengaruhi besar kecilnya tegangan listrik karena semakin banyak jumlah lilitan maka semakin besar pula tegangannya. Begitu sebaliknya, di dalam sepul terdapat tenaga listrik yang dihasilkan dari kumparan kawat tembaga. Dari proses ini akan menghasilkan aliran listrik yang masih berbentuk tegangan bolak kebalik. Arus listrik tersebut dapat digunakan harus diubah terlebih dahulu menjadi arus searah dengan alat yang namanya kiprok. Kiprok inilah yang akan mengalirkan arus listrik menuju ke aki ketika tegangan sudah searah. Ayo, siapa yang pernah mengalami sepul putus gulungannya? Jika sepul sudah rusak atau putus, tamatlah motor kita. Tidak akan pernah bisa menyala. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!